Up News, Up News, dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menghimbau kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri agar dapat memilah sampah infeksius di kotak terpisah dan DLH telah membagikan kotak pembungkus limbah infeksius berupa safety box dan tempat sampah infeksius berupa dropbox ke setiap kelurahan Kepala DLH Kota Semarang, Sabto Adi Sugihartono mengatakan selama ini pengolahan limbah infeksius dari warga yang melakukan isoman belum optimal dan ada warga yang membakar sendiri limbah infeksius ada pula sampah infeksius yang diambil oleh petugas DLH pihaknya sedianya telah menempatkan dropbox di kecamatan namun tidak banyak warga yang memanfaatkan dropbox tersebut Dropbox kemudian didekatkan ke kelurahan untuk digunakan di tempat isolasi terpusat kelurahan ada pun safety box bisa digunakan bagi warga yang isolasi mandiri di rumah Sabto berharap warga bisa melakukan pilihan sampah termasuk memilah sampah infeksius yang tergolong sampah berbahaya sehingga hal itu dapat memudahkan petugas DLH saat mengangkut ke tempat pembuangan akhir selain itu pengolahannya pun akan lebih mudah dari safety box sampah dibungkus plastik untuk dibuang ke dropbox nantinya petugas DLH akan mengambil sampah tersebut pihaknya juga telah bekerjasama dengan rumah sakit tentara untuk pengolahan sampah infeksius menggunakan insenerator Sabto menyebutkan telah membagikan 1 dropbox dan 800 safety box ke masing-masing kelurahan pihak kelurahan akan membagikan safety box tersebut ke warga yang melakukan isoman diakuinya jumlah itu masih belum dapat mencukupi semuanya namun setidaknya bisa membantu masyarakat yang sedang menjalani isoman bed okupansi red atau tingkat keterisian tempat tidur isolasi untuk pasien COVID-19 terus menurun sepekan belakangan apabila bor isolasi COVID-19 di kota Semarang pada 3 Juli 2021 tercatat sebesar 83,4 persen angka tersebut terus menurun menjadi 67,2 persen pada tanggal 20 Juli dan pada tanggal 28 Juli lalu persentasenya telah mencapai 46,2 persen penurunan jumlah keterisian tempat tidur isolasi COVID-19 itu pun disyukuri oleh wali kota Semarang karena penurunan bor isolasi COVID-19 tersebut berbanding lurus dengan penurunan jumlah warga kota Semarang yang positif COVID yang sedang dirawat dimana saat ini tercatat ada sebanyak 817 orang namun di sisi lain dia menjelaskan untuk bor ICU pada rumah sakit di kota Semarang masih tergolong tinggi hal itu diungkapkannya karena penanganan pasien COVID-19 di ICU lebih lama dibandingkan yang dalam perawatan biasa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pegiari Semarang menggelar pelatihan penyusunan modul ada 4 penyusunan modul diantaranya pelatihan konseling online pengembangan media BK, entrepreneurship dan trauma healing hadir dalam kegiatan tersebut wakil rektor 1 UKRIS Dr. Sri Suciati M. HUM dekan FIP Munirah Munawar SPI MPD wakil dekan 2 Siti Fitriana MPD serta bahasiswa BK selain itu hadir 4 pendamping modul diantaranya ketua musyawarah guru bimbingan dan konseling SMK Provinsi Jawa Tengah DRA Winda Niyati MPD yang menyampaikan modul pelatihan konseling online kedua Dr. Putri Marleli Koordinator Pelaksana Rumah Duta Revolusi Mental Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan materi modul pelatihan trauma healing ketiga Agus Manto SPD ketua LKP yang memberi materi visioncollege.id keempat Apsari Retno Eskom pelatih di Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan yang memberi materi modul pengembangan media BK wakil rektor 1 Dr. Sri Suciati M. HUM menjelaskan bahwa 2 program studi BK dan Matematika Universitas Pegiari Semarang berhasil mendapatkan kompetisi kampus merdeka menurut ia kompetisi ini sangat penting bagi dunia perguruan tinggi dan pihaknya merasa bangga dengan Prodi BK yang telah berhasil merancang program penguatan karakter melalui sistem MKBM selain itu penyusunan 4 modul merupakan upaya yang sungguh-sungguh dan dilakukan oleh Prodi BK dalam menyiapkan lulusan yang lebih kompetitif siap menghadapi dunia kerja di era otomasi dan digitalisasi dan modul disusun dan disiapkan untuk digunakan dalam pelatihan-pelatihan secara daring Demikian, liputan tim pemberitaan melaporkan Agnews dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang The Binding University 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 Terima kasih.